Halo guys, balik lagi disini bersama Gaby sendiri karena gak ada OT, dimana nih? DJ-mu dong tentunya, Jakarta menyala update, hai! Oke, sekarang aku lagi ada di coffee shop terhit sejakarta selatan, dimana tuh daerahnya di Antasari, jangan lupa cek-cek kesini ya. Nah, lagi ngapain kita di coffee shop? Lihat dulu dong, ngopi bareng mas Pram. Ngopi bareng mas Pram itu, mas Pram bakal ngapain sih? Apa ngopi-ngopi dong? Enggak dong tentunya. Nah, mas Pram disini bakal ketemu sama ormas, keumatan, masyarakat, akademis, dan contohnya juga genzi-genzi yang lainnya. Mas Pram bakal nanya satu-satu apa aja aspirasi mereka. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu lebih lagi, tentunya ikut bareng aku dong. Tenang-tenang aja, sekarang Gaby disini sendirian, gak ada OT, jadi gak ada yang gangguin Gaby deh. Let's go! Ibu, aku punya pertanyaan. Kenapa Ibu datang kesini dan mau support Mas Pram? Ya, yang pertama ini pastinya undangan dari sahabat saya, orang tua saya Pak Bin, dan tentu kami selalu men-support apa yang menjadi agenda beliau ya, dan pastinya kalau kita lihat mengapa saya ingin datang, tentu yang pertama kita ingin menyalurkan aspirasi dari dunia pendidikan khususnya. Dan saya bisa melihat Mas Pram ini tentunya ke depan ya, insya Allah bisa, kalau jika terpilih jadi gubernur, bisa menjadi salah satu yang mewakili pendidikan ini supaya di Jakarta ini lebih baik lagi. Kan Ibu tadi ngomongin soal aspirasi ya, Ibu mau menyampaikan aspirasi apa nih Mas Pram? Ya, aspirasi saya tentu dalam kearifan lokal ya, yang saat ini budaya untuk khususnya Betawi, karena kebetulan saya juga orang Betawi ya, di Jakarta. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi guru-guru di sini juga ingin menyampaikan bahwasannya kearifan lokal ini mesti harus diperbaiki lagi, bahkan jangan sampai dihilangkan. Karena sampai sejauh ini, kearifan lokal contoh sama halnya seperti pelajaran PLPJ, nah itu ditiadakan. Nah, sebab apa-apa saya tidak tahu, makanya ini perlu pembenahan kurikulum, ya, dan juga baju adat, sadari ya, koko dan sebagainya di hari Jumat, ini mesti harus ada ditimbulkan lagi. Sehingga anak-anak kita senantiasa melekat jiwa kearifan lokal budayanya, seperti itu. Oke, siap, bagus banget Ibu aspirasinya. Terima kasih banyak Ibu. Kita lanjut lagi nanti ya, Bu. Terima kasih Ibu. Bapak, kenapa mau hadir ke sini untuk dukung Mas Pram? Pertama, kesesuaian visi dan misi. Yang kedua, Mas Pram bukan orang yang dalam kapasitas ingin sebuah jabatan. Tapi beliau adalah menjalankan sebuah program yang diinginkan oleh masyarakat. Itu keinginan saya datang kemari untuk bertemu dengan Mas Pram. Berarti Bapak sendiri yakin ya kalau Mas Pram akan mendengarkan aspirasi-respirasi rakyat, ya, Pak? Ya, selama ini track record Mas Pram, kita tidak pernah melihat track record yang buruk dari Mas Pram, termasuk juga pasangannya Bang Dul. Beliau memang ikhlas untuk menjalankan program-program dan mencalankan sebagai gubernur di Jakarta ini. Saya yakin beliau orang yang punya komitmen untuk menjalankan program untuk masyarakat. Bapak, aspirasi apa yang Bapak mau sampaikan nanti ke Mas Pram? Bapak, aspirasi yang kita bawa adalah ketika periode-periode gubernur terdahulu ini harus dilanjutkan. Terutama terkait dengan biaya operasional tempat ibadah. Artinya, zaman dari Pak Ahok sampai Pak Anies, boti bantuan operasional tempat ibadah ini dijaga, dibina, bahkan ditingkatkan. Tapi ketika dijabat oleh PJ Gubernur saat ini, bantuan operasional itu direndahkan, bahkan dikurangi sampai di angka 50%. Nah, kita berharap bahwa bantuan operasional tempat ibadah ini ditingkatkan, terutama musholah. Musholah ini yang perlu mendapat perhatian serius dari pemimpin DKI Jakarta yang akan datang. Itu harapan kita. Jadi, bukan hanya masjid, tapi musholah juga harus diperhatikan. Karena keberadaan musholah itu, hidupnya itu dari masyarakat. Nah, perlu mendapat peningkatan. Bukan dikurangi, justru harus ditingkatkan. Saya berharap, Mas Pram jadi, beliau bisa meningkatkan kembali bantuan operasional tempat ibadah ini. Kedepannya lebih bagus lagi. Bahkan keinginan kita, ambil pemandian jenazah itu menjadi PGLP. Ini harapan kita. Jadi, itu harapan kita di kemimpinan Mas Pram, insya Allah, di 2049. Kami siap mendukung. Itu harapan kita. Siap, terima kasih banyak Bapak. Permisi dulu saya Bapak. Boleh, siap, terima kasih Bapak. Ibu, kenapa mau ke sini untuk dukung Mas Pram? Sudah pasti ya, karena saya insya Allah yakin kalau Mas Pram mudah-mudahan bisa membangun Jakarta lebih baik lagi. Dari sosok beliau yang menurut saya, secara intelektual, Mas Pram ini punya pengalaman dan dedikasi yang bagus ya. Oh iya, ibu-ibu. Menata daerah. Meskipun memang beliau belum ada pengalaman, tapi saya yakin Mas Pram dengan beberapa pengalaman dan pekerjaan sebelumnya bisa menatainya dengan baik. Saya yakin. Ibu, aspirasi apa sebagai masyarakat umum yang mau ibu sampaikan ke Mas Pram? Boleh, mungkin kalau untuk Jakarta yang paling pasti adalah masalah kemecetan, satu. Yang kedua adalah masalah mengatasi banjir mungkin ya. Hanya itu sih. Yang cukup signifikan mungkin ya. Oke, terima kasih banyak ibu. Sudah boleh dikasih waktunya ke saya. Kita lanjut lagi nanti. Terima kasih ibu. Ada halang menintang, sudah dipastikan. Bang Pram bisa duduk di DKI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta. Sekali lagi, sukses untuk Bang Pram dengan Bang Dulnya dan teman-teman semua asal jangan kumpul aja di sini. Tapi harus mengecek apakah sudah terdaftar jadi pemilih. Kalau tidak terdaftar, buat apa kumpul di sini? Lebih baik tanyakan kepada diri kita dan data-data di tingkat kelurahan RTRW. Dicek nama kita, keluarga kita, saudara kita, adik kita ada nggak? Kalau nggak ada, jangan kumpul di sini. Buat apa, ya? Tapi kalau kita sudah terdaftar, coblos nomor tiga. Halo Bapak Bestari. Halo, 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 selamat datang. Boleh minta waktunya sebentar, Bapak? Bapak, Bapak kesini untuk mendukung Mas Pramkah dan kenapa Bapak datang kesini? Ya, saya datang sebagai utusan masyarakat ya. Saya mendapatkan undangan memang dari Pak Pras untuk hadir melihat, menyaksikan kira-kira apa narasi-narasi yang berkembang pada bidato dari Bung Mas Pram. Saya diutus juga untuk masyarakat untuk bertanya nantinya. Kalau ada kesempatan mungkin nanti diselesaiannya sesi acara ini, kaitannya dengan apa sebetulnya concern Mas Pram terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jakarta. Dan itu nanti akan saya kabarkan kembali kepada masyarakat yang mengutus saya. Ya, kira-kira begitu. Berarti itu ya Pak yang nantinya akan ditanyakan kepada Mas Pram? Ya, tentunya seberapa jauh pemahaman Mas Pram terhadap Jakarta. Ya, tentu ini kan menjadi hal yang menarik untuk kita bongkar dari beliau. Sehingga apa yang saya sampaikan nanti kepada masyarakat tentunya itu cukup menjadi referensi. Apakah Mas Pram ini layak untuk menjadi gubernur pilihan? Atau mungkin ada alternatif lain. Dan sepanjang yang saya dengar dari tadi, saya melihat bahwa ada concern yang kesinambungan. Ada concern kesinambungan pembangunan yang akan dilakukan oleh Mas Pram. Tentu kesinambungan yang bersandar kepada rencana pembangunan. Kemarin ini akan berakhir nih. Akan berakhir di tahun 2025. Nah, tentu sandaran ke depannya nanti kita lihat lagi. Dan mungkin itu yang akan juga saya beri masukan nanti. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Mas Pram ini mudah-mudahan bersandar kepada RPJPD Jakarta. Dan membawa kemaslahan bagi masyarakat Jakarta. Sekiranya itu yang paling penting ya. Terima kasih banyak Bapak Mari. Bapak, Bapak kan terkenal sebagai juru bicara dari Pak Anies ya? Iya, ketika kampanye Pilpres kemarin di juru bicara. Kenapa Bapak mau datang ke sini ke acaranya Mas Pram? Apakah Bapak mendukung atau gimana Pak? Ya, sebelum ini kan kami tanggal 3 Oktober kemarin. Saya membuat relawan bersama teman-teman yang sebelumnya ya. Mendukung Mas Anies. Juga ada juga yang mendukung yang lain. Kemudian kami bentuk relawan. Namanya Pak Dul. Pak Dul itu Pramono Anung Bank Dul Ranokarno. Kita sudah deklarasi tanggal 3 Oktober kemarin. Untuk berjuang, mendukung, dan memenangkan Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Bapak, kenapa dari yang kita lihat nih ya Pak. Kenapa para pecinta, fans, pendukungnya Pak Anies. Kenapa bisa mendukung Mas Pram nih kali ini? Oke. Mas Anies itu menyampaikan lewat video ketika baru kembali dari Jepang. Bahwa dukungan itu nomor satu kita harus lihat pada visi dan misi. Ya. Kami kemudian melakukan kejadian. Dari tiga kandidat gubernur yang ikut kontestasi di Pilkub 2024 ini. Kami mempelajari visi dan misinya. Kami temukan pertama Mas Pram lah yang paling realistis. Kedua, rasional, terukur. Dan yang paling penting aspek keberlanjutannya besar. Kami kan punya standar tentang pembangunan Jakarta karena selama ini mengikuti Mas Anies. Ya standar kita standar pembangunan Mas Anies. Maka kemudian ketika Silaturahmi dengan Mas Pram ini sebelum menyatakan dukungan. Saat meminta visi dan misi, saya itu sangat fokus pada dua hal. Pertama, penataan kampung. Ya, ada 30 kampung di Jakarta ini ya. Khususnya kampung Bayam. Kemudian, tidak ada pengusuran yang ugal-ugalan. Kenapa dua hal ini menjadi sangat fokus? Ini adalah turunan dari kepedulian terhadap masyarakat kecil. Dan gubernur, bupati, wali kota, ya, itu sangat dibutuhkan. Ya, ideologi memimpinnya bagaimana keberpihakannya terhadap masyarakat kecil, itu sangat dibutuhkan mereka. Kalau ekonomi menengah ke atas, itu nggak terlalu peduli. Kenapa? Siapapun yang jadi gubernur, bupati, atau wali kota, mereka nanti dengan berbagai instrumen bisa akses pemerintahan. Tapi kalau masyarakat kecil, itu harus top down, harus ada keberpihakan dari atas. Dan kami temukan itu. Itu alasan yang paling mendasar, yang rasional. Kemudian ada alasan-alasan teknis juga. Alasan teknis yang pertama, satu, keseimbangan check and balancing antara eksekutif dan legislatif. Partai pendukung Mas Anis ini kan tiga partai saja. BDIP, Partai Umat, dan Hanura. Hanura dan Umat tidak punya wakil di DPRD-DKI. Sehingga dia minoritas di DPRD-DKI. Itu artinya akan banyak kritik dari partai-partai lain, masukan dari partai-partai lain di parlimen. Ini yang diuntungkan siapa? Masyarakat banyak. Beda halnya dengan kubu sebelah, pasangan nomor satu itu memborong semua partai. Sehingga tidak ada check and balancing nanti yang terjadi dari ini. Alasan teknis berikutnya, kami sebagai pendukung Mas Anis, Mas Anis telah dikalahkan oleh Ridwan Kamil sebelum kontestasi. Dengan sebuah strategi politik. Kita ucapkan selamat terhadap Ridwan Kamil yang sudah mengalahkan Mas Anis. Tetapi izinkan kami sebagai pendukung Mas Anis untuk juga menggunakan strategi politik, mengalahkan Ridwan Kamil. Dan ini adalah pintunya, kami akan kalahkan Ridwan Kamil. Ini komitmen kami, saya dan teman-teman di Relawan Pak Dul. Supaya apa? Tadi nomor satu, visi dan misi lebih terukur, keberpihakan pada masyarakat banyak. Kedua, ada hanya check and balancing. Yang ketiga, untuk melakukan. Ada lagi satu poin, kita ini sudah punya pengalaman, lahirnya pemimpin dari proses pencitraan yang begitu hebat. Saya khawatir, ini ada tanda-tanda kemiripan dari kemampuan mencitrakan diri yang berlebihan. Kita ingin memilih pemimpin yang apa adanya. Pada masyarakat, saya ingatkan hati-hati memilih pemimpin, jangan karena pencitraan. Kita jangan menjadi korban-korban pencitraan lagi. Kita pilih pemimpin yang apa adanya, dan itu yang tepat, Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih banyak, Bapak. Saya memang selalu tetap konsisten keliling dari kelurahan ke kelurahan, dari komunitas ke komunitas. Termasuk pada hari ini, saya sungguh bahagia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bank BIM, Bank Kesno, Bank Goni, Bank Barus, Bank Pras. Semuanya yang hadir benar-benar menambah energi yang baru. Tetapi yang paling penting adalah, supaya apa yang disampaikan oleh Bank Goni tadi, betul-betul direalisasikan pada saat nanti, mencoblos. Sehingga dengan demikian, kalau Bank Goni ini kan keretanya kereta panjang, komunitasnya besar. Dan saya yakin pasti akan digerakkan oleh beliau, termasuk Forkabi dan sebagai EPR dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, ini menjadi energi baru buat saya pribadi, dan hari ini sungguh bahagia. Terima kasih telah menonton!